Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 sekolah di kelompok akan mengambilkan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan yaitu pengambilan keputusan dengan judul pengambilan keputusan kelompok terhadap pembelajaran pada masa covid-19 Kelompok ini beranggotakan 4 orang dengan anggota yaitu Saya sendiri Ega Sarusvika, kemudian Afifah Nurhasna, Najmi Fadilah, dan Sari Rizki Ramadhani Langsung saja kita akan membahas mengenai yang pertama akan dibahas oleh Afifah Nurhasna Saya Afifah Nurhasna akan membahas mengenai apa itu pengambilan keputusan dan keputusan yang membuangnya Salah satu bentuk perubahan berpikir dan hasil dari perubahan itu disebutkan perusahaan Pengambilan keputusan dapat dilakukan sebagai proses mental atau mental kognitif yang menghasilkan pemilihan suatu tindakan di antara beberapa alternatif Pengambilan keputusan juga didefinisikan oleh Sven Lee dan MC Farlin yaitu sebagai suatu proses mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang diharapkan Selain itu, James AF Stenner menyatakan bahwa keputusan adalah pemilihan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara penjagaan masalah Pengambilan keputusan sebagai kelanjutan dari cara penjagaan masalah memiliki fungsi sebagai pangkal atau permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok baik secara institusional maupun organisasional Di samping itu, pengambilan keputusan merupakan suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu cara atau proses pemilihan alternatif terbaik untuk memberikan suatu pendapat terhadap beberapa alternatif yang ada secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara dalam pengecahan masalah agar dapat lebih diterima oleh semua pihak Kavior Individu yang memiliki androgenitas tinggi adalah individu yang mengkombinasi sifat maskulin dan feminin Gaya direktif cenderung lebih memiliki unsur maskulin yaitu agresif, kebutuhan, akar, kekuasaan, dan dorongan kuat untuk mencapai prestasi Gaya behavior cenderung memiliki konsur feminim yaitu mudah berkomunikasi, hangat, cepati, persuasif, dan menghindari konflik Gaya konseptur berorientasi pada orang mempercayai dan terbuka untuk hubungan dengan bawahan untuk mencapai tujuan bersama Memahami hubungan antar manusia secara kompleks tidak melakukan kontrol dengan kekuatan dan lebih sering berpartisipasi Yang kedua persepsi Individu pengambil keputusan akan menggunakan frame of range-nya dalam berinteraksi terhadap informasi yang diambilinya Hal ini merupakan fungsi pengalaman dan kompleksitas kognitif Persepsi berlaku sebagai filter atau tanda-tanda yang dianggap penting Informasi yang diperoleh melalui persepsi tentang suatu peristiwa atau masalah dapat saja terjadi Bias antara fakta situasi objektif dengan realitas yang bersifat subjektif Adanya bias ini akan mempengaruhi Interprestasi dan reaksi individu terhadap situasi yang pada akhirnya akan membedakan antara gaya individu yang satu dengan yang lainnya dalam mengambil keputusan Yang ketiga ada nilai Toe dan Burget menyatakan bahwa nilai mempunyai dampak signifikan dalam proses pengambilan keputusan sehingga nilai dipandang sebagai faktor kunci dalam menentukan gaya pengambilan keputusan Nilai dapat diartikan sebagai pedoman normatif pada diri seseorang yang mempengaruhinya dalam memilih jumlah alternatif dalam berkindang Selanjutnya ada kelompok atau grup Menurut Flosheed, 2010 kelompok adalah dua atau lebih individu yang berkembangan dalam suatu hubungan sosial Menurut Soe, kelompok adalah kumpulan individu yang saling mempengaruhi Sedangkan menurut Mears, kelompok adalah dua atau lebih orang yang untuk beberapa waktu yang cukup lama saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dan memandang satu sama lain sebagai kita Pengambaran kelompok dapat dilihat pada jumlah anggotanya yang terdiri dari dua orang atau lebih Kelompok memiliki struktur dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan memiliki peraturan dan norma yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam suatu kelompok Kelompok memiliki tujuan dalam mencapai kesuksesan bersama Dalam mencapai kesuksesan tersebut Kelompok harus bersatu dalam mewujudkannya dengan adanya interaksi dan saling ketergantungan satu sama lain Setiap kelompok tersebut memiliki pengaruh terhadap anggota lainnya dan hubungan yang ada diantara anggota diatur berdasarkan pola dan norma yang berlaku dalam kelompok tersebut Ruang lingkup kelompok dapat memulai dari lingkungan yang paling kecil seperti orang tua sampai bersifat global seperti budaya, agama, dan negara Pertimbangan manusia atau individu menjadi anggota sebuah kelompok terutama adalah karena manfaat yang diperoleh dari kelompok tersebut Dapat dikatakan pula bahwa individu yang menjadi anggota kelompok harus memiliki nilai bukar dan pamrih Oleh karena itu, kelompok dibentuk atas suatu kepentingan yang jelas sesuai dengan kebutuhan anggota Contohnya, kelompok di sini adalah kelompok tani, kelompok politik, LSM, dan lain-lain Berikutnya, saya sendiri, Ega Sarusvika, akan melanjutkan pembahasan mengenai apa sih itu kelompok dan bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok Di sini ada karakteristik kelompok Untuk lebih memperjelas apakah suatu kumpulan individu merupakan kelompok First Seed 2010 menggambarkan bahwa kelompok memiliki beberapa karakteristik yaitu yang pertama, interaksi di mana kelompok membangun dan menjaga hubungan antara anggota kelompok Kelompok yang baik dicirikan dengan tingginya kuantitas dan kualitas interaksi antara anggota kelompok Kemudian yang kedua adalah tujuan Kelompok harus memiliki tujuan karena fungsi tujuan dalam kelompok adalah sebagai target pencapaian anggota kelompok dan menjadi salah satu evaluasi keberhasilan kelompok Yang ketiga ada ketergantungan Di sini anggota kelompok itu memiliki saling ketergantungan satu sama lain Setiap anggota mempunyai pengaruh kepada anggota lainnya Kemudian yang keempat ada struktur kelompok di mana hubungan yang terjadi antar kelompok atau antar anggota kelompok itu diatur berdasarkan pola, kedudukan, dan norma yang berlaku dalam kelompok Kelompok memiliki struktur atau ketua dan anggota yang memiliki peran sesuai dengan aturan yang berlaku Kemudian yang kelima ada kesatuan atau unity di mana berdasarkan definisi kelompok yang diuruhkan para ahli kelompok tidak hanya ditentukan oleh kuantitas individu dan proses interaksi sosial tetapi juga bagaimana individu mempersepsi diri mereka apakah dirinya bagian dari kelompok tersebut Setiap anggota mempersepsikan dirinya sebagai suatu kesatuan sebagai anggota kelompok Hal tersebut dicirikan dengan adanya kohesivitas pada anggota kelompok Kemudian selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok Manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu manusia melakukan berbagai upaya Upaya tersebut selalu berpedoman kepada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki dan digunakannya untuk mempersepsi suatu objek yang dihadapinya Dan setelah disertai dengan mengharapan-harapan tertentu terhadap objek Kemudian ia bertindak sesuatu atau berpirlaku tertentu terhadap objek tersebut Baik berupa benda-benda maupun manusia lain Hampir tidak ada upaya seorang individu yang tidak bersentuhan atau tidak memerlukan campur orang lain Oleh karena itu manusia selalu memerlukan kehidupan berkelompok Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kelompok lebih baik daripada dilakukan oleh individu Karena di dalam kelompok terjadi proses interaksi antaranggota sehingga sering memunculkan ide atau gagasan yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh para anggotanya Osborne tahun 2009 menyatakan bahwa kelompok akan lebih baik ketimbang individual dalam menciptakan ide dan solusi Selain itu kelompok mempunyai ingatan akan fakta kejadian yang lebih akurat daripada perorangan dan anggota kelompok dapat saling bertukar informasi-informasi unik yang tidak diketahui oleh anggota kelompok lainnya Thorne Dike tahun 1938 menyimpulkan bahwa pemecahan masalah yang diperoleh dari keputusan kelompok terbukti lebih efektif Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kelompok lebih baik daripada dilakukan oleh individu Karena interaksi antaranggota kelompok dapat menghasilkan suatu gagasan atau ide yang sebelumnya tidak terpikir oleh anggota yang lainnya Kemudian pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Pengambilan keputusan secara individu dan kelompok akan berbeda baik secara proses maupun hasil Pengambilan keputusan kelompok akan menghasilkan lebih banyak ide dan cenderung menghasilkan keputusan objektif Selain itu hasil pemikiran yang diperoleh akan lebih mendalam dan ingatan akan fakta dan kejadian yang lebih akurat Alasan-alasan lain kenapa kelompok menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada individu adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu kelompok mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan Kemudian yang kedua keputusan dalam kelompok itu dibuat dalam prosedur yang demokratis Dan keputusan yang diambil merupakan yang menguntungkan relasi interpersonal Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok Akan meningkatkan komitmen anggotanya dalam melaksanakan keputusan kelompok Kemudian yang keempat yaitu dalam diskusi secara langsung dapat meningkatkan kualitas dan kreativitas pada anggotanya dalam berargumen Berikutnya saya Najmi Fadilang Sibuan akan menjelaskan pembahasan selanjutnya yaitu pengolahan informasi Di dalam kelompok, sebuah informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan akan diproses lebih teliti sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang efektif Ada penulang kelangkaan dalam kelambilan keputusan dalam kelompok dan sebagian rupiah Yang pertama adalah tahap orientasi Dalam tahap ini, kelompok mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan Pilihan yang harus dibuat atau konflik yang menyebutkan kelihatan saya Yang kedua adalah tahap diskusi Dalam tahap ini, kelompok mengumpulkan informasi tentang situasi Dan jika keputusan harus dibuat, maka mereka akan mengidentifikasi dan mempertimbangkan pilihan Jadi, pilihan pembacaan masalahnya itu juga diidentifikasi Yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan Dalam tahap ini, kelompok melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan alternatif yang ada dan membuat solusi pembacaannya Jadi, semua pendapat-pendapat dari anggota itu seleksi pendapat mana yang sisanya terbaik untuk polisi dari permasalahan yang sedang terjadi Nah, untuk menyelesaikan pendapat-pendapat itu juga bisa menggunakan berbagai cara Berikut ini, ada beberapa cara yang ingin Anda mengambil keputusan Yang pertama adalah mendelegatikan keputusan Seorang individu dalam kelompok membuat keputusan untuk seluruh anggota kelompoknya dengan atau tanpa memasukkan dari anggota lainnya Yang kedua adalah rata-rata misalnya individu Kelompok membuat keputusan secara individual terdiri lalu Baik sebelum atau setelah diskusi kelompok Kemudian, keputusan-keputusan tersebut diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang secara keseluruhan Selanjutnya adalah coding Mengambilan keputusan dengan cara menyediakan alternatif-alternatif pembacaan masalah Masing-masing anggota harus memilih satu alternatif saja Kemudian dilakukan penghitungan jumlah orang yang memilih tiap-tiap alternatif tersebut Kemudian adalah konsensus Kelompok pembahasan masalah sampai dicapai Kesepakatan yang bulat tanpa kopi Konsensus mengarah pada tingkat komitmen yang tinggi Konsensus tidak bisa digunakan untuk pembacaan setiap masalah Karena penggunaannya harus membutuhkan banyak waktu Tahap keempat adalah tahap implementasi Dalam tahap ini, kelompok harus melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama oleh para anggota kelompok Jadi keputusan apa yang ada disepakati oleh anggota kelompok itu harus dilaksanakan oleh semua anggota kelompoknya Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cormat Baik oleh individu maupun kelompok Selanjutnya adalah tujuan pengambilan keputusan Tujuan pengambilan keputusan dalam kelompok adalah untuk mengambil suatu keputusan dengan pertimbangan yang matang Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh anggota kelompok Pengambilan keputusan dalam kelompok menunjukkan bahwa setelah adanya kesepakatan antara anggota kelompok Mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuan anggota kelompok Kemudian terdapat dua tujuan dari pengambilan keputusan diantaranya Yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila Keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain Yang kedua adalah tujuan yang bersifat ganda Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah Artinya keputusan yang diambil itu sekaligus mengecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif Penyebab suksesnya diskusi kelompok adalah komitmen bersama dan tingkat penerimaan dalam kelompok Ketika orang berpartifikasi dalam diskusi kelompok untuk mengubah perilaku atau sikapnya Maka mereka akan melaksanakan hasil keputusan diskusi apabila mereka berkomitmen pada kelompok Dan percaya bahwa ganda lainnya juga melaksanakan keputusan tersebut Pengambilan keputusan kelompok akan efektif jika anggota kelompok mampu mengambil keuntungan dari kelompok Seperti kepersegian informasi dan penulian itu mengambil diskusi kelompok Pengambilan keputusan kelompok lebih baik dibanding individu berdasarkan asumsi bahwa Angkota kelompok bertindak lebih hati-hati dan rasional Mempertimbangkan semua berarti, tidak bias, fair, dan keputusan terbuka Namun tidak semua kita temui pada semua kelompok Proses kelompok dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang berkualitas rendah atau grouping Grouping adalah proses yang terjadi ketika kelompok membuat keputusan berkualitas rendah Yang dihasilkan oleh proses kelompok yang cacat dan kuatnya tekanan konformitas Grouping terjadi pada kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi dan identitas sosial yang kuat Kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi cenderung mengambil keputusan secara konsensus Menjaga perasaan angkota dan kurang perhatian terhadap pengayaan kualitas keputusan Menurut psikolog-psikologi sosial yang berkualitas, ada beberapa kondisi yang cenderung pada grouping Yang pertama adalah group insulation Pengambilan keputusan kelompok tidak mencari analisis dan informasi yang bersumber dari kelompok Yang kedua adalah promotional leadership Pemimpin memberikan solusi atas pemasangan sebelum kelompok dapat mengevaluasi semua grouping Yang ketiga adalah group homogeneity Kelompok membuat orang cenderung berasal dari latar belakang sama dan membuat homogeneity yang belum sama Sementara stengar menambahkan bahwa grouping terjadi ketika kelompok memiliki pemimpin yang kuat dan direktif waktu krisis dan dipenuhi tetamu Selanjutnya, mengenai kata daring Daring berasal dari kata online, di mana tersusun atas dua suku kata yaitu on dan line On artinya hidup, line artinya saluran Melihat dari kamus KBBI Kementikbud, daring adalah akronim dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya Pengertian daring adalah sebagai suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi Sedangkan menurut Raharja, mengatakan bahwa sesuatu dikatakan daring adalah bila ia terkoneksi atau terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar Dalam percakapan umum, jaringan atau network yang lebih besar dalam konteks ini biasanya lebih mengarah pada internet Sehingga daring lebih pada menjelaskan status bahwa ia dapat diakses melalui internet Pengambilan keputusan kelompok terhadap pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 Dalam suatu kelompok, terdapat pemimpin atau ketua yang akan memegang peranan penting dalam berlangsungnya kinerja kelompok Pemimpin atau ketua ini akan menjadi panutan atau contoh bagi anggota dalam bekerja ataupun melaksanakan tugas-tugas mereka Dalam bidang pendidikan seperti sekolahan, terdapat kepala sekolah Pemimpin atau kepala sekolah memegang peranan penting dalam membuat kebijakan terkait kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Permasalahan COVID-19 adalah merupakan permasalahan global yang belum ditemukan solusinya Namun sebagai insan yang beriman, kita tidak boleh larut dalam masalah Sebagai solusi di dalam pendidikan, di masa adaptasi kebiasaan baru ini Kepala sekolah perlu melakukan pengambilan keputusan yang tepat agar tujuan pendidikan tepat tercapai Kepala sekolah memegang peranan vital sebagai leader dalam membangun atmosfer pendidikan Dan memastikan peserta didik mendapatkan pembelajaran bermakna terutama dalam pembelajaran jarak jauh Kepala sekolah bersama para guru membuat peta pengajaran yang rinci dan akurat tentang sebaran materi yang akan dilaksanakan atau dibahas selama pandemi COVID-19 Serta meminta para guru antar mata pelajaran untuk berkolaborasi, mengatur jadwal sehingga beban tugas peserta didik tidak terlalu tinggi dan menumpuk Keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang berdasarkan hasil musyawarah nufakat Musyawarah seharusnya menjadi jalan yang ditempuh oleh pengambilan keputusan kelompok Dengan melibatkan semua komponen di dunia pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat Sehingga setiap keputusan yang diambil dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh semua komponen tersebut Karena dalam musyawarah terdapat nilai-nilai kebajikan yang sangat tepat jika diterapkan di dunia pendidikan Langkah-langkah pengambilan keputusan kelompok dalam bidang pendidikan saat masa pandemi Yang pertama, identifikasi masalah Kepala madrasah atau kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidik telah melakukan identifikasi masalah Dengan menemukan informasi mengenai proses kegiatan kelas daring yang akan diterapkan selama masa pandemi Dan mencari informasi tentang peserta didik yang tidak menggunakan HP Identifikasi masalah ini dilakukan agar solusi-solusi alternatif yang dikeluarkan nantinya sesuai dengan akar permasalahan yang ada Dari informasi-informasi yang telah diperoleh, pokok permasalahan akan lebih mudah untuk diketahui Yang kedua, pengumpulan dan penganalisisan data Setelah mengidentifikasi masalah, kepala sekolah dan tenaga pendidik juga telah melakukan pengumpulan data siswa yang tidak menggunakan HP Kemudian, hal ini dianalisis oleh kepala sekolah dan tenaga pendidik tentang alasan yang ada dibalik hal tersebut Yang ketiga, memilih alternatif terbaik Dari masalah yang telah diidentifikasi dan data lengkap yang diperoleh, kepala sekolah dan tenaga pendidik mempertimbangkan beberapa kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka kegiatan kelas daring Alternatif kebijakan yang dipilih oleh kepala sekolah dan tenaga pendidik adalah menerapkan kelas daring dan luring bagi siswa yang tidak memiliki HP Yang keempat adalah pelaksanaan keputusan Menerapkan kelas daring dan luring selama masa pandemi COVID-19 Guru mata pelajaran mengirimkan materi dan tugas melalui online kepada siswa Dan memberikan materi secara luring kepada peserta yang tidak memiliki HP dengan mengikuti protokol kesehatan Yang kelima adalah memantau dan mengevaluasi kebijakan Siswa yang kedapatan tidak mengerjakan tugas akan terhitung tidak hadir dalam pembelajaran Kemudian akan dicatat dan diserahkan kepada wali kelas masing-masing untuk mengambil tindakan lebih jauh lagi Dan diberikan pembinaan dari wali kelas bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas Namun tidak hanya siswa, para guru juga ikut dipantau melalui keaktifan mereka dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswanya Guru yang kedapatan absen memberikan soal atau materi dipastikan akan tercatat pada bagian kurikulum sekolah Dan akan diberikan tindak lanjut oleh kepala sekolah atau madrasah bagi guru yang tidak memberikan materi kepada siswa Baiklah, kami telah membahas mengenai pengambilan keputusan dalam pembelajaran pada saat pandemik COVID-19 Dan ternyata memiliki pengaruh besar dalam bagaimana seharusnya kelompok mengambil suatu keputusan yang akan menjadi kebijakan bersama Dalam pelaksanaannya, kelompok haruslah bersifat terbuka, yaitu terbuka terhadap saran dan kritik dari anggota lain Kemudian dalam kelompok dibutuhkan komunikasi yang baik agar terciptanya kondisi yang kondusif dalam proses pengambilan keputusan Kelompok yang memiliki kualitas komunikasinya dengan baik itu pasti akan mudah untuk mengatur jalannya pengambilan keputusan Maka dari itu perlu kerjasama dari para anggota untuk melancarkan kegiatan pengambilan keputusan Apalagi pada saat sekarang ini dengan adanya pengamalan yang berbeda dari tiap-tiap anggota Akan memudahkan untuk mencari alternatif baru yang sesuai dengan permasalahan yang ada Sekian pembahasan dari kami, kelompok lima yang beranggotakan Afifa Nurhasna Kemudian saya sendiri, Ega Sarustika Kemudian Najmi Fadilah dan Syariri Sikiramadhani Jika ada kesalahan dalam pembahasan mengenai materi ini, kami mohon maaf Semoga pembahasan yang kami sampaikan dan kami berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun yang menonton video ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr Wb